Kepolda Bantan Brigjen Polisi Boyer Rafli Amar Senin siang mengunjungi korban salah tangkap sekaligus korban penembakan oknum polisi tim pusher Posek Carita, Pandeglang, yaitu Yudistira Ahmad. Korban salah tangkap tersebut berstatus sebagai pelajar kelas 1 SMA yang kini sedang mendapat perawatan medis di rumah sakit bedah Benggala, Kota Serang. Kedatangan orang nomor 1 di kepolisian daerah Bantan bersama rombongan disambut baik pihak keluarga korban. Kepada keluarga korban, Kapolda Bantan berjanji akan melakukan proses hukum kepada anak buahnya yang melakukan salah tangkap sekaligus melakukan penembakan kepada Yudistira Ahmad. Boyer Rafli mengakui kesalahan anggotanya yang melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku penjurian sepeda motor hingga Yudistira Ahmad menjadi korban salah tangkap sekaligus penembakan dari jarak dekat. Kini pihak Kapolda Bantan tengah melakukan proses hukum kepada para oknum polisi yang melakukan salah tangkap tersebut. Meski tidak sampai berujung pada pemecatan sebagai anggota polisi, oknum polisi tersebut akan diberikan sanksi berupa hukuman disiplin paling berat dengan ditempatkan di sel khusus selama 14 hari dan dikurangi hak-haknya sebagai anggota polisi. Dari tempatnya, kemudian bertemu dengan kutus-kutus yang sedang melintai. Jadi, biar bagaimanapun, kalau ada kesulangan, nanti akan kita lakukan atas-atas. Sanksinya, Pak? Ada penjatuhan sanksi yang paling berat itu. Selain itu, pihak Kapolda Bantan akan menanggung seluruh biaya pengobatan Yudistira Ahmad hingga sebu total. Ibu kandung korban Yaini, Ella Fadila, meminta kepada pihak kepolisian agar salah satu anaknya dimasukkan sebagai anggota polisi sebagai kompensasi atas peristiwa salah tangkap sekaligus penembakan yang dialami Yudistira Ahmad. Yudistira Ahmad, pelajar kelas 1 SMA di Pandeglang ini menjadi korban setelah tangkap petugas puster polsek Carita Pandeglang. Korban yang dicurigai sebagai curahan mor ditembak dari jarak dekat dan dipukuli polisi dengan gagang pistol. Kini korban mendapat perawatan di rumah sakit bedah Benggala, Kota Serang karena mengalami luka tembak pada lembakan yang diperlambang di kawasan. Terima kasih telah menonton!